Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel YouTube Bunda Zio di video kali ini Bunda Zio mau buat kue nona manis nah ini rasanya enak banget manis gurih lembut cara buatnya mudah dan bahannya juga sederhana banget ya cuma pakai satu telur ini udah jadi sekitar 17-20 kue lumayan banyak kan Nah kalau teman-teman pengen tahu gimana cara buatnya dan bahannya apa aja tonton terus videonya sampai selesai ya tapi sebelum lanjut boleh dong tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar teman-teman enggak ketinggalan video terbaru dari saya kalau udah terima kasih banyak ya tanpa berlama-lama yuk langsung aja kita kecara membuatnya langkah pertama siapkan satu butir telur di sini saya pakai telur ukuran sedang lalu kocok lepas kalau sudah ini disisihkan dulu berikutnya siapkan wadah masukkan 110 gram gula pasir takaran sendoknya seperti ini atau setara dengan 7 sendok makan persendok makannya 15 gram lalu masukkan juga 110 gram tepung terigu protein sedang takaran sendoknya seperti ini atau setara dengan 11 sendok makan persendok makannya 10 gram kemudian ini diaduk hingga tercampur rata lalu masukkan 200 ml santan kekentalan sedang ini saya pakai santan instan ya dan ini diaduk lagi hingga gulanya larut dan tercampur rata nah ini semua gulanya sudah larut kemudian masukkan telur yang telah dikocok sebelumnya Hai dan ini diaduk lagi hingga tercampur rata kalau sudah tercampur rata ini disisihkan dulu ya selanjutnya siapkan panci untuk memasak masukkan 20 gram atau 2 sendok makan munjung tepung maizena 100 ml jus pandan ini saya dapat dari lima lembar daun pandan lalu saya blender dengan air 100 ml kemudian saya saring masukkan juga 100 ml santan kekentalan sedang lalu ini diaduk hingga tercampur rata posisi apinya belum dinyalakan ya teman-teman kalau sudah tercampur rata nyalakan api sedang ini dimasak hingga mengental kalau sudah mulai mengental seperti ini kecilkan api kompor dan ini lanjut dimasak hingga semuanya mengental ya Nah kalau sudah mengental semua seperti ini lalu matikan api kompor kemudian angkat lalu tuang adonan yang warna hijau ke dalam adonan putih yang telah dibuat sebelumnya kemudian ini diaduk hingga tercampur rata nah jika dirasa warnanya kurang terang atau kurang hijau boleh ditambahkan pasta pandan atau pewarna hijau ya di sini saya pakai seperempat sendok teh pasta pandan lalu diaduk lagi hingga tercampur rata nah ini adonannya sudah tercampur rata lalu saring adonan untuk memastikan nggak ada bahan yang bergumpal atau bergerindil kalau sudah ini disisihkan dulu siapkan panci untuk memasak masukkan satu sendok makan tepung terigu protein sedang 1 sendok makan gula pasir seperempat sendok teh garam 250 ml santan kekentalan sedang lalu ini diaduk hingga tercampur tercampur rata posisi apinya belum dinyalakan ya teman-teman nah kalau sudah tercampur rata Nyalakan api sedang cenderung kecil ini dimasak hingga mendidih dan mengental nah ini adonannya sudah mendidih dan meletup-letup ya tandanya sudah mateng kemudian matikan api kompor lalu saring juga ya adonan putih untuk memastikan nggak ada bahannya bergerindil atau bergumpal selanjutnya disini saya tuang ke dalam botol kecap ya agar pada saat menuangnya nanti lebih mudah nah seperti ini ini siap untuk digunakan di sini saya sudah siapkan cetakan kue talam kemudian olesi dengan minyak goreng tipis-tipis aja lakukan hingga selesai kalau sudah tuang adonan yang warna hijau ke dalam cetakan menuangnya jangan sampai penuh ya cukup 3 per 4 cetakan aja karena disisakan untuk menuang adonan yang warna putih lakukan hingga selesai kalau sudah tuang adonan yang warna putih menuangnya pelan-pelan ya agar dia tepat berada di tengah nah seperti ini lakukan hingga selesai Hai kalau sudah ini siap untuk dikukus sebelumnya saya sudah panaskan dalam kukusan selama 10 menit ini airnya sudah mendidih lalu masukkan cetakan berisi adonan kalau sudah ini akan dikukus selama 20 menit atau sampai kuenya mateng menggunakan api sedang cenderung kecil untuk yang menggunakan panci kukusan biasa tutup kukusannya jangan lupa dialasi dengan kain atau serbet bersih agar uap air tidak menetes di permukaan kue setelah 20 menit dikukus buka tutup kukusan nah ini kuenya sudah mateng ya kemudian angkat dan keluarkan kue dari kukusan nah ini kuenya setelah dikeluarkan dari dalam kukusan biarkan hingga dingin sekitar 20 menit agar mengeluarkannya lebih mudah setelah didiamkan selama 20 menit ini kuenya sudah dingin sudah boleh dikeluarkan dari dalam cetakan mengeluarkannya juga gampang banget ya bisa dibantu sisir menggunakan tusuk sate nah hasilnya seperti ini jadi usahakan mengeluarkan kuenya saat kuenya udah dingin ya jangan masih lagi panas atau hangat nanti kuenya hancur bentuknya juga enggak bagus ya lakukan hingga selesai ini kuenya sudah selesai semua ya dikeluarkan dari dalam cetakan ini dia kue nona manisnya sudah jadi hasilnya cantik banget ya warnanya juga bagus sekarang saya mau cobain apakah rasanya sesuai dengan namanya ya manis dari potongannya aja sudah berasa ya kalau kuenya ini lembut banget Bismillah ini enak banget mantep manisnya pas yang putihnya ini gurih lumer di mulut pandannya juga berasa ya ini enak banget cocok buat cemilan di rumah buat ide jualan ataupun buat isian dengan snack box ya jadi ini emang manis ya semanis bentuknya semanis rasanya dan semanis yang nonton video ini ya untuk ide jualan kuenya ini bisa dikemas menggunakan plastik OPP ataupun mica puding telur ceplok ya nah ini saya cobain satu lagi rasanya memang enak banget ya teman-teman boleh cobain di rumah karena buatnya mudah bahannya juga sederhana enak banget dan hasilnya banyak pokoknya ini enak banget mantep nah gimana teman-teman cara buatnya gampang banget kan semoga video ini bermanfaat terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini sampai selesai terima kasih juga buat yang udah subscribe buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa ya untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe like comment share dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya sampai ketemu di video selanjutnya selamat mencoba bye 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 bye